Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Diah RTI Dawati Membawa bantuan air bersih bagi masyarakat kecamatan Longa Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis di Gampung Lambaro Sebun Jumat 6 Maret 2020 Diah datang ke Gampung Lambaro Sebun dengan membawa serta pihak Badan Penanggulangan Bencana Aceh Atau BPBA yang ikut membawa 5 mobil tangki berisi 25.000 liter air Sebelumnya dilaporkan pihak BPBD Aceh Besar juga rutin mensuplai air bersih Dua kali seminggu kepada 10 Gampung di kecamatan Longa itu Bukan hanya Gampung Lambaro Sebun, kekeringan terjadi di seluruh desa di kecamatan Longa Kekeringan dilaporkan telah terjadi satu tahun lebih Dimana sumur-sumur warga kering Dia berujar pemerintahan Gampung seharusnya menganggarkan sebagian dana desa Untuk pembangunan sumur bor Hal itu bisa menjadi solusi karena kejadian ini merupakan kejadian berulang Yang kerap terjadi saat kemarau tiba Prihatin jika memang desa tidak menganggarkannya Air sebagai kebutuhan mendasar manusia Dan dana desa harus dipakai untuk pembangunan sesuai kebutuhan Bukan hanya sebatas keinginan saja, kata dia Dia berharap pemerintahan Gampung bisa memanfaatkan dana desa untuk menyelesaikan permasalahan desa Khususnya hal-hal yang arjen Nanti kita akan duduk bersama di tingkat provinsi maupun di tingkat Aceh Besar Apa-apa yang menjadi tupoksi Baik itu di level Gampung, di level provinsi, dan di level kabupaten Ini tentunya harus kita serius untuk menanganinya Karena masalah air ini masalah yang sangat mendasar Berhajat hidup orang banyak ya Kita semuanya perlu air Dan di jaman 4.0 ini ya Dimana semua sebetulnya sudah Gampang sekali kita lakukan Ini kenapa bisa sampai menjadi masalah Yang bertele-tele seperti ini gitu ya Selain meninjau langsung kondisi masyarakat Dia juga meminta agar BPBA Aceh Ikut mensuplai air selama masa darurat Sebelumnya, sejak awal Februari lalu BPBD Aceh Besar telah mensuplai air untuk 10 desa Pergampung diberi jatah 2 tangki seminggunya Dan dengan bantuan BPBA Jatah warga kini menjadi 3 tangki mobil perminggunya Selain itu, BPBA juga memberikan bantuan 1 unit tandon air Sebesar 1.500 liter